Sebabgram Medina Zain mengaku kapok setelah mendekam di penjara atas kasus pengancaman dan pencemaran nama baik. Seperti diketahui, istri Lukman Al-Zaray itu mendekam di penjara, selesai ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Marisha Ica dan Ujif Laudea. Medina Zain lantas meminta maaf pada orang yang pernah berurusan hukum dengannya. Diketahui, Medina melalui media sosial Instagram miliknya, melakukan dugaan pencemaran nama baik maupun pengancaman. Medina Zain diduga mengancam akan mengebom rumah milik Ujif Laudea, selesai berseterut terkait jual beli tas branded palsu. Begitupun Marisha Ica yang disebut Ani-Ani atau yang berarti wanita pekerja seks. Lebih lanjut, Medina Zain masih menjadi tahanan kejaksaan negeri Jakarta Selatan. Ia kini tengah mendekam di rutan Polda Metro Jaya, selesai ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya, Medina mengangguk khawatir untuk bisa melanjutkan kehidupannya di balik jeruji besi. Namun saat ini, ia berusaha untuk beradaptasi dengan suasana di dalam rutan. Sebelumnya, pada Senin 22 Agustus 2022, Medina Zain kembali menjalani persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sedang kali ini, beragendakan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum terkait perkara kasus dukaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Marisha Ica. Seperti diketahui, selain tengah terjerat kasus atas laporan Marisha Ica, Medina Zain juga tengah bergelut dengan kasus yang dilaporkan oleh Ujif Laudea. Terkait hal itu, Medina langsung menjalani sidang perkara terkait kasus dukaan pengancaman atas laporan Ujif Laudea setelah menjalani sidang kasus dukaan pencemaran nama baik Marisha Ica. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!